Selamat bertemu kembali dengan saya Jaros Rosso pada Mata Kuliah IS Security and Risk Management. Kali ini kita akan bahas pada topik atau sesi tentang report and consulting. Di topik ini kita akan membahas tentang bagaimana pelaporan dan juga consulting daripada suatu risk yang terjadi. Ini meliputi yang pertama adalah risk management artifact, lalu consultant perspective, dan juga rating audit response. Sebetulnya risk management artifact itu kalau kita lihat itu secara teori kita bisa lihat daripada template assessmentnya yang bisa dibagi atas berapa bagian. Yang pertama adalah brief risk description. Kita melakukan deskripsi tentang risiko ini seperti apa, kita jelaskan definisinya seperti apa, penyebabnya, dan lain-lain. Yang kedua tentang risk rating. Yang ketiga tentang kenapa rating itu bisa kita dapatkan. Yang keempat tentang kompensasinya. Yang kelima tentang risk owner dan terakhir tentang risk decision. Ada satu topik bahasannya yang sangat penting yang kita dapatkan pada sesi kali ini tentang consultant perspective, khususnya pada metodologi tentang Octave Allegro. Mungkin teman-teman sudah mengetahui apa itu Octave Allegro. Octave Allegro merupakan salah satu teori tentang risk management khususnya pada perusahaan-perusahaan yang mungkin cukup besar. Allegro itu berarti besar. Ada juga Octave S yang bisa ditentasikan pada perusahaan-perusahaan kecil. Sebetulnya kalau kita lihat teorinya, kita lihat secara umum proses Octave yang terdapat pada risk management pada sesi kali ini itu bisa dibagi atas delapan tahapan. Yang pertama step satu, step one itu tentang establish risk measurement criteria. Jadi kita akan melihat kriteria pengukuran risk management-nya seperti apa. Step kedua dari Octave adalah tentang develop information asset profile. Kita menggambarkan tentang profile asset yang kita miliki. Step yang ketiga adalah identify areas of concern. Kita identifikasi area-area yang kita akan ukur. Yang berikutnya tentang identify information asset container. Juga kita harus mengidentifikasi. Step kelima adalah tentang identify street scenario. Kita identifikasi scenario ancamannya. Step ke enam adalah identify risiko. Kita identifikasi risiko yang bisa terjadi. Step ke tujuh adalah analyze risiko. Kita analisa. Dan step ke delapan adalah select mitigation approach. Ini merupakan bagian yang paling penting karena select mitigation approach akan bisa mencegah dan juga menghindari kita daripada ancaman risiko yang bisa terjadi pada sistem kita. Demikian bahasan kita kali ini. Semoga ini bisa mencerahkan. Terima kasih. Terima kasih.